Tapi aku bilang, Cak, coba lu lihat ke arah kamar mandi, lu lihat ada siapa enggak? Aku bilang gitu, ternyata dia lihat juga, itu siapa, Tih? Jadi sosok itu tuh jalan pelan-pelan ke arah kamar mandi terus hilang. Tih, kata pasien A, dia udah diambil darahnya. Udah ngambil darahnya? Dia udah diambil darahnya. Coba lu lihat suntikannya ada enggak? Ada sama gue, ini suntikannya gue pegang buat ambil darahnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan Narasumber lagi nih. Yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Udah, langsung aja sebelah gue, ada Mbak Atika. Selamat malam, Mbak Atika. Halo. Gimana kabar ini Mbak Atika? Alhamdulillah. Oke, Mbak ini Mbak mau cerita tentang waktu kerja di rumah sakit nih Mbak ya. Itu di daerah Jakarta Timur lah ya, kita rahasiakan. Nah itu awal kerja di sini tahun berapa sih Mbak? Sekitar 2011-an ya. 2012-an? 2012-an. Sekitar mungkin 17-18 kayaknya. Oke, oke, oke. Berapa lama di sana? Di sana sekitar 5-6 tahun deh. Lumayan tuh. Lumayan, lumayan. Oke, oke. Oke, oke. Nah Mbak di rumah sakit itu sebagai apa nih Mbak awal boleh tau? Aku perawat. Oke. Dan di rumah sakit itu aku kerjanya di ruang rawat inap. Oh, di bagian ruang inap ya? Di bagian rawat inap. Oke, oke. Nah ini rumah sakit termasuk, ini ya Mbak ya rumah sakit tua lah ya? Salah satu rumah sakit yang terbilang tua lah. Di daerah Jakarta. Di Jakarta. Oke, oke. Berarti pengalamannya parah banget ya kalau udah rumah sakit. Udah gitu tua ya kan? Wah, udah. Pasti udah banyak lah ganggu-gangguannya ya Mbak ya. Oke nih, tahan dulu nih Mbak aja ceritanya ini. Nah, bagi kalian penasaran dengan ceritanya Mbak Atika, simak terus sampai habis. Jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Atika di sini. Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, buat kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan nasuban-nasuban horor ke kalian. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Kisah tengah malam dimulai. Jadi, sebenarnya selama 5-6 tahun aku kerja di rumah sakit itu tuh, gak selalu istilahnya ada ini ya cerita horor gitu. Karena di rumah sakit itu, masing-masing ruangan itu punya urban legend-nya masing-masing gitu. Kebetulan pas aku kerja di sana, aku kedapetan di satu ruangan lah ya. Itu punya satu urban legend yang istilahnya udah famous banget di rumah sakit itu. Kalau istilahnya kita sih karyawan tuh nyebutnya suster cantik. Di ruangan tersebut ya? Di ruangan yang khusus tempat aku saat itu kerja ya istilahnya. Jadi rumah sakit itu kan ruangannya banyak nih. Ada ruangan, ruang anak, ruang paru, ruang macem-macem lah. Nah, si suster cantik ini khusus cuma ada di ruang, istilahnya ruangan bedah. Jadi ruangan itu khusus merawat pasien-pasien yang patah tangan, patah kaki. Istilahnya yang berhubungan sama bedah-bedah tulang istilahnya gitu. Di sana aku di ruangan itu istilahnya lumayan ya sekitar 1-2 tahun lah. Karena selama 6 tahun kerja itu kan aku di rolling ya. Maksudnya di ruangan ini, di ruangan ini gitu berpindah-pindah gitu. Dari sebelum aku di ruangan itu udah tahu pasti kan ada istilahnya cerita-cerita lah. Kalau misalkan, oh di ruangan itu tuh ada suster cantik gitu. Di ruangan ini ada cerita ini, cerita itu gitu. Cuman setahu aku memang yang melebeli cantik itu bukan karyawan rumah sakit. Yang melebeli cantik itu adalah pasien-pasiennya. Karena yang mengatakan suster itu cantik itu bukan karyawan, maksudnya bukan perawat, bukan dokter. Tapi pasien. Pasien yang bilang ke kita kalau suster itu cantik. Nah waktu itu sebenarnya suster cantik ini gak yang selalu melulu nongol ya. Maksudnya kayak selalu ada gitu. Ada beberapa istilahnya sebelum kejadian aku tuh udah lama banget dia gak pernah nongol gitu bahasanya. Gak selalu harus setiap malam dia ada gitu. Cuman saat itu kedapetan banget aku sama temen aku dapet. Si suster cantik gitu gitu. Aku sama temen aku ini bertiga. Itu kebetulan jaga dinas malam. Kalau perawat kan ada tiga ya. Bisa kalau gerawat dinas pagi, dinas siang, sama dinas malam. Aku kedapetan sama temen aku satu sangkatan, satu lagi sama istilahnya senior aku lah. Kalau misalkan dinas malam itu kan operan dulu nih sama yang dinas sore. Itu biasanya jam sembilan malam. Nah di jam sembilan malam kita operan. Itu gak tau kenapa. Kayaknya udah ada feeling ya, udah ada firasat. Saat itu tuh kayak dingin banget gitu loh. Suasanya ya. Kayak agak-agak beda gitu loh. Dinginnya tuh dingin-dingin nusuk. Bukan merinding ya, dingin gak enak gitu. Dingin-dingin gak enak. Emang sih ada AC satu di dinner station ya. Cuman kayaknya bukan dingin-dinginkan AC deh kayaknya. Itu aku sama temen aku tuh udah kayak feeling. Kok hari ini kayaknya beda ya dinginnya gitu. Kayak agak-agak gimana gitu bahasanya. Nah rutinitas kita sebagai perawat kalau dinas malam itu. Kita nyiap-nyapin untuk istilahnya kebutuhan kita waktu nanti mau ke pagi gitu. Karena kan malam itu kan jarang ada tindakan keperawatan gitu kan. Misalkan kayak ada yang mau ambil darah pas pagi, ada yang mau istilahnya masukin obat pagi, segala macem gitu. Di pagi sekitar jam 6 pagi, setengah 6 tuh kita udah ready gitu. Nah dari jam 9 malam kita operan sampai pagi itu tuh kita istilahnya total istirahat lah. Bisa dibilang gitu gak ada tindakan yang macem-macem kecuali mungkin dari pasiennya entah infusnya abis atau gimana gitu bahasanya. Nah itu aku nyiap-nyapin nih sama temen aku. Misalkan pasien A mau diambil darahnya, suntikannya aku siapin. Pasien B ada suntikan apa pagi, aku siapin suntikannya gitu. Jadi udah tertata nih, suntikan-suntikan per nama pasiennya gitu istilahnya. Pasien A, lambung misalkan pasien B segala macem gitu. Aduh udah rapi tuh di meja. Nah aku sama temen aku itu ada di inner station, istilahnya di tempat susternya gitu. Nah senior aku itu dia ada di kamar, di kamar istirahat gitu. Kan gak mungkin kita bertiga ada di kamar istirahat semua kan gak mungkin gitu. Kalau ada yang butuh kita untuk apa gitu kan istilahnya. Nah dan kita gak mungkin kayak bener-bener tidur deh kayaknya. Tidur kules gitu kayaknya gak mungkin. Kayaknya semua perawat dinas malam kayaknya gak ada yang 100% tidur kules deh. Pasti kayak apa ya namanya? Tidur-tidur ayam ya. Maksudnya kayak setengah sadar setengah enggak gitu loh. Nah waktu itu aku sama temen aku ini, kita kayak punya kayak dibagi gitu loh kayak. Nanti jam 12 sampai jam 2 gue yang jaga. Nah nanti jam 3 pagi sampai subuh lu yang jaga gitu. Jadi kita kayak ngebagi istirahat masing-masing. Jadi kita gak tidur berdua atau gak melek berdua gitu istilahnya. Nah ini temen aku yang lagi jaga sama aku, itu dia penakut banget. Penakutnya sepenakut itu. Penakut banget gitu. Bahkan aku bilang kayak merinding nih dia udah kayak. Jangan gitu, maksudnya sepenakut itu gitu dia. Jadi kayak mungkin kalau aku ngerasain yang gimana-gimana, aku sebisa mungkin kayak tahan gitu loh. Gitu pas saat itu gitu. Tapi aku udah bilang sama dia kok saat itu gak enak suasananya kayak. Dinginnya tuh dingin beda gitu bahasanya. Nah istilahnya si senior aku itu udah pamit ya istilahnya ke kamarnya gitu. Ke kamar istirahat perawat gitu. Nah aku tinggal berdua kan sama temen aku nih. Tinggal berdua sama temen aku. Itu sekitar dari jam 9 itu sampai jam 11 itu kita kayak ngerjain laporan. Maksudnya kayak ada lah kegiatan gitu. Stalknya itu di jam 12. Stalk itu dalam artian kita udah gak ngapain-ngapain gitu bahasanya. Nah jadi layout kita itu. Nur station di tengah. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sayap kanan itu semuanya khusus pasien laki-laki. Sayap kiri itu khusus pasien perempuan. Jadi gak dicampur. Laki di kanan, perempuan di kiri. Dan semua itu kan punya hoarding. Kalau malam itu ditutup semua hoardingnya. Dan karena pasien-pasien kita kebanyakan pasien patah tulang dan bedah tulang. Jadi pasti ada yang nungguin dong istilahnya pasien. Entah keluarganya entah siapa. Pasti ada yang nungguin satu orang. Karena untuk mobilisasi entah dia ke toilet atau kemana gitu. Nah itu biasanya keluarga pasien itu tidurnya di bawah. Istilahnya dia bawa. Biasalah bawa tiker gitu ya. Bawa tiker atau karpet sendiri itu di bawah. Tapi yang jelas. Yang sama adalah semuanya hoardingnya ditutup. Ditutup. Dan kita itu duduk di interstation. Ngeliat ke kanan itu kaca. Jadi setengah kaca, setengah gak kaca gitu. Jadi kalau kita nengok gitu, itu keliatan semua. Ke kiri juga keliatan semua. Keliatannya kaca gitu. Nah yang paling ujung itu kamar mandi. Kamar mandi. Dan AC itu menghadap dari sini. Jadi kesana anginnya. Jadi bala bed itu di sini. Di sini kita gitu. Nah di situ sekitar jam setengah satu. Mau mau jam satu. Aku bilang nih sama temen aku. Aku udah gak tahan dalam artian. Dingin nih tuh dingin banget gitu. Beda gimana sih. Aku kan gak dinas malam saat itu doang ya. Maksudnya kita sering dinas malam gitu. Tapi gak pernah kayak gini loh. Apa karena aku lagi sakit. Aku mikir gitu ya. Jadi badan aku gak enak gitu. Tapi temen aku juga ngerasain hal yang sama sih. Iya ya. Apa mau hujan gitu. Akhirnya kita matiin AC nih. AC yang di interstation kita matiin. Sengaja gitu. Kita matiin. Lu ngomong sama temen aku. Cak udah tidur Cak. Aku bilang gitu. Ini udah jam satu. Nanti lu ngantuk. Tinggal sejam lagi. Aku bilang. Yaudah deh. Mau tidur ya tiket tadi gitu. Yaudah deh tidur tuh. Tidur begini kan. Tidur-tidur ayam gitu. Nah jam satu. Setengah dua-an. Itu aku masih melek gitu. Di sayap kiri itu. Gordon itu gerak. 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 Geraknya itu bukan kayak gerak. Kena angin AC ya. Kalau kena angin AC kan dia. Gini gitu ya. Gini. Itu kayak ada yang lewat gitu loh. Jadi gerak se-se-se-se. Kayak diginiin. Iya ya. Diginiin gitu. Maksud aku tuh aku mikir. Logika aku ya. Kalau dimainin keluarga pasien. Kan gak mungkin pasiennya yang mainin kan. Kalau dimainin keluarga pasien. Mungkin satu bagian goden aja dong. Mungkin yang akan gerak. Itu kayak rata gitu se. Kayak jalan gitu ya. Kayak jalan gitu. Itu kayak ngeliat. Masih positif gitu. Oh itu. AC. Itu. Karena gak mungkin angin. Kan angin dari mana gitu. Gak mungkin. Oke itu AC. Angin AC gitu. Terus. Gak lama. Kok. Gerak lagi. Nah di. Gording paling ujung. Itu kebuka. Kayak. Kayak ada yang narik gitu. Nah akhirnya. Aku baru sadat tuh. Langsung kayak. Wah. Kebuka tuh. Satu bagian gorden. Pasien. Nah aku tadinya pengen bangunin si temen aku nih. Cuman aku kan tau dia penakutnya penakut banget gitu. Jadi yaudah gak usah tahan gitu. Nah. Itu aku udah mulai-mulai ngantuk tuh sekitar jam 2. Ngantuk. Dalam artian tuh kayak. Itu ya. Nah pas. Aku ngeliat di bagian. Yang kebuka gordennya. Aku tuh ngeliat kayak. Sosok. Perempuan. Tapi aku ngeliatnya dari arah belakang ya. Bagian belakang. Dan aku ngeliatnya tuh setengah doang. Yang keliatan sama aku tuh setengah doang. Pake baju putih. Tapi dia pake cap. Kak tau gak cap perawat. Oh ya. Tapi gini ya. Cap yang aku pake saat itu. Aku kan dulu pake. Belum pake jilbab ya. Maksudnya masih. Masih belum pake jilbab. Jadi. Cap aku itu. Kecil kak. Segini gitu. Nah. Cap dia itu. Tinggi gitu loh kak. Kayak cap perawat. Jadul gitu. Ya. Tinggi segini. Tinggi. Dan warna. Warnanya tuh gak putih. Bersih gitu. Kayak broken white gitu. Kayak putih-putih kucil. Gimana sih. Putih-putih gading. Putih kekuningan gitu. Itu aku takut. Aku ngeliatnya. Halu apa gimana. Aku terpaksa bangunin temen aku. Bangun cak. Bangun. Aku bilang. Dia mikirnya. Aku bangunin karena udah jam 2. Karena. Waktu. Kita tukeran istirahat. Dia mikirnya gitu. Tapi aku bilang. Ca. Coba lu liat. Ke arah kamar mandi. Lu liat. Ada siapa gak? Aku bilang gitu. Ternyata. Ternyata dia liat juga. Itu siapa Tih? Jadi. Sosok itu tuh. Jalan pelan-pelan. Ke arah kamar mandi. Terus ilang. Masuk. Tapi masuk ke dalam gitu. Ke dalam. Tapi gak keluar-keluar lagi gitu. Nah. Jadi maksudnya. Yang bikin aku. Lega itu. Aku gak liat sendiri. Sebentar. Atau selama. Istilahnya. Berapa detik. Itu Ica juga liat. Sebelum dia ilang. Di kamar mandi. Itu siapa Tih? Katanya gitu. Iya. Itu gak tau gitu kan. Kok gue udah ngelak kebuka? Katanya si Ica gitu kan. Iya pokoknya. Iya pokoknya. Lu liat apa yang gue liat kan? Aku bilang gitu. Iya. Iya gitu kan. Terus dia udah kayak. Over thinking kan. Dia penakut banget kan. Tih. Lu mau tidur ya? Abis ini ya? Dia gitu. Temenin gue. Dia bilang gitu. Gak mungkin gue kayak gini sendirian. Dia bilang gitu. Abis liat gituan. Gitu istilahnya. Yaudah akhirnya kita berdua. Jadi sama-sama begadung tuh. Waktu itu istilahnya. Nah istilahnya udah jam 2. Udah jam 3. Udah jam subuh. Nah pas udah jam setengah 6. Kakak senior aku keluarkan dari kamar. Istilahnya. Udah yuk kita mulai kerja. Kerja dalam artian. Suntikan-suntikan yang kita siapin tadi itu. Kita udah mulai keluarin gitu. Udah kita mulai kerja. Kakaknya di sayap kanan. Aku di sayap kiri sama Ica gitu kan. Nah itu kita bagi tugas. Jadi aku nansi-nansi-in. Nah si Ica yang bagian suntikannya gitu. Lalu lagi enak-enak tuh. Lagi enak-enak Nancy. Lagi enak-enak periksa infus segala macem. Tiba-tiba Ica deketin aku. Tik. Mau ngomong. Ke understation bentar. Kata dia gitu. Ngomong apa? Gak enak disini katanya. Akhirnya aku dibawa ke understation sama Ica. Tik. Kata pasien A. Dia udah diambil darahnya. Udah ngambil darahnya? Dia udah diambil darahnya. Coba lu liat suntikannya ada gak? Ada sama gue. Ini suntikannya gue pegang. Buat ambil darahnya dia. Kok menginjeng? Gue kok ngecitain itu gak? Dia bilang. Dia bilang dia udah diambil darah. Darahnya. Dia nanya sama Ica. Kok diambil lagi? Ica ini udah over thinkingnya udah parah banget. Udah kayak. Udah takut banget. Dia nyuruh aku. Cepetik lu aja ngomong sama dia. Katakan. Istilahnya sama pasien. Kita bilang pasien A inilah gitu. Kita sama dia gitu. Akhirnya. Aku ini dong ke pasien A ini. Nanya baik-baik. Maksudnya kita gak mau bikin. Ricuh gitu kan. Maksudnya. Kan kita gak mungkin dong. Dia bilang sama pasien. Pak diambil sama siapa? Kita gak ngerasa. Ngambil darah Bapak kan gak mungkin kayak gitu. Ini Bapaknya ini. Pas aku datangin. Bapak. Aku bilang gitu kan. Bapak. Udah diambil darahnya. Aku bilang gitu. Udah sister. Jam berapa Pak? Jam berapa ya? Jam 2 kayaknya. Jam 2. Aku bilang gitu. Iya. Aku tanya gitu. Bapak diambil darahnya sama siapa? Itu sama sister yang cantik. Kayaknya dia. Dengan clue sister cantik tuh aku udah liat-liatan sama si Ica. Suster cantik gitu. Oh gitu kan. Kenapa ya sus? Tanya gitu kan. Oh enggak Pak. Darahnya kurang aku gituin. Darahnya sebagian beku. Jadi harus diambil lagi Pak. Aku bilang gitu kan. Oh yaudah suster ambil aja kata bapaknya. Pak. Tadi diambil sama suster cantik. Di tangan mana? Di tangan kanan suster. Aku liat dong tangannya. Logikanya kalau abis diambil darah. Pasti ada bekas sutikannya. Itu kan apalagi beberapa jam yang lalu. Pasti ada merahnya. Ada memarnya. Ada birunya lah istilahnya. Dan aku kan tau istilahnya letak ambil darah di mana gitu. Ini tuh mulus. Mulus semulus-mulusnya. Aku pegang tekan apa gitu. Gak sakit gak apa. Diraba-raba. Istilahnya gak ada. Bener-bener gak ada. Akhirnya aku Pak. Tadi di sini ya diambil darahnya. Ya udah kalau gitu saya ambil yang sebelahnya aja ya. Karena aku pengen bikin pasien tenang juga gitu kan. Karena aku ngerasakan pasien udah diambil di tangan yang kanan. Gak mungkin kan aku ambil di tangan kanan lagi gitu. Akhirnya aku ambil di tangan dia yang kiri. Udah di tangan kiri. Udah diambil udah bisa. Akhirnya pasiennya nanya. Emang suster yang cantik itu kemana sus? Kita bingung dong jawabnya. Gimana jawabnya? Oh ada kok Pak. Dia lagi di sebelah sana. Di bagian yang laki-laki. Eh bagian yang perempuan. Aku bilang gitu. Oh yaudah katanya gitu kan. Pas itu si Ica udah keringetin tuh. Udah istilahnya udah takut banget gitu. Nah pas kita di interstation. Kita tuh nanya gini. Yang bikin kita bertanya-tanya tuh kayak. Kalau diambil darahnya. Darahnya kemana? Kalau diambil darah. Pakai apa? Pasien ngerasa. Diambil darahnya. Pakai apa gitu. Karena suntikan atas nama pasien itu. Kita masih pegang di tangan kita gitu. Kan kita udah siap-siapin. Terus kalau dibilang ambil darah. Darahnya kemana? Gak tau. Bekas suntikannya. Gak ada. Dibawa kemana? Darah itu kita juga gak tau. Gitu kan. Nah terus. Ada senior aku kan. Udah selesai itu. Lo kenapa? Kenapa gitu kan. Enggak ini. Ada suster cantik. Gitu kan. Respon senior aku cuman kayak. Oh. Ada dia. Kayak. Sebagai sebuah. Kenormalan gitu loh. Kayak udah biasa. Udah biasa. Kayak. Oh. Ada dia semalam. Yaudah. Darah siapa ya diambil? Tuh. Maksudnya kayak. Oh udah. Udah biasa. Berarti kayak. Bukan sekali dua kali. Kejadian kayak gini gitu. Cuman yang bedain adalah. Gimana respon-respon kita. Ke pasiennya gitu. Jadi lebih nanya ke. Terus kamu bilang apa ke pasiennya gitu. Ya bilangnya darahnya kurang. Darahnya beku. Jadi harus diambil lagi. Itu. Nah disitu. Kayak tiba-tiba jadi. Jadi berubah panas. Maksudnya. Karena kan kita udah buatin AC kan. Jadi aku sama Ica kayak. Udah normal lagi gitu loh. Suhu itu udah normal lagi. Beda kayak yang tadi kita rasain gitu. Di ruangan itu. Dari dulu. Soal suster cantik itu. Kita gak ada yang pernah liat mukanya. Jadi. Yang tahu itu kan karyawan-karyawan sana. Entah perawat. Entah. Mungkin OB. Entah siapa. Tapi gak pernah ada yang liat mukanya. Selalu kayak. Kayak di belakang. Atau sekelebat. Atau gimana. Tapi gak pernah ada yang liat mukanya. Yang pernah ngeliat mukanya. Selalu ngeliat mukanya itu. Pasien-pasien kita gitu. Label cantik itu. Diberikan gitu. Dari pasien. Bukan dari kita. Ngeliatnya cantik. Gak jadi. Pasien-pasien kita itu bilang. Suster cantik. Karena. Pasien kita itu bilang dia cantik. Tapi cantiknya kayak. Awas itu kita gak tau. Tapi yang jelas dia perawat. Dia pake baju putih. Dia pake cap. Cuman dari. Bentuk capnya. Dari bentuk bajunya sih. Jadul ya maksudnya udah. Tua. Dan dia. Disanggul gitu kan. Modelnya gitu. Dan agak tinggi gitu. Sampai sekarang sih. Kalau misalkan. Ditanya. Di ruangan yang sama. Di rumah sakit yang sama. Masih ada. Urban legend itu tuh. Masih famous banget disana. Kalau ditanya. Istilahnya. Ruang ini. Suster cantik masih ada. Masih. Tapi kadang. Cuma sosok aja sih. Kayak penampakan sekelebat. Segala macem. Tapi yang kayak. Yang epic banget kayak. Sampai yang ambil darah itu. Itu dari aku. Terakhir kayaknya kasus aku deh. Kasus aku yang sama temen aku itu. Terakhir. Yang sampai se. Ambil darah. Sebegitunya. Gitu. Sampai sekarang masih suka mikir sih. Itu darah dikemanain. Dikemanain gitu. Maksudnya. Kalau misalkan diinget-inget. Sampai sekarang. Gak masuk akal. Tapi kejadian gitu. Karena. Pasien mengakui itu. Maksudnya kita gak halu. Gak halu sendirian gitu. Kita kan kayak begini. Karena pengakuan pasien. Nah tadi kan. Suster cantik ini. Hanya di ruangan yang tadi nih. Ruang. Dah ya. Kalau kita bilang. Nah si Mbak Atikani. Pernah gak sih. Di rolling ke ruangan lain. Dan ada juga nih. Sosok yang. Ada. Ini yang paling khas banget. Itu di ruang maternitas. Ruang maternitas itu. Ruang ibu-ibu melahirkan. Oke. Jadi. Sebelum. Ibu. Itu melahirkan. Ibu hamil itu lahiran. Dia akan ditransfer ke ruangan ini. Jadi. Sebelum. Dan sesudah lahiran. Dia akan di ruangan maternitas ini. Gitu. Nah. Tapi di ruangan maternitas itu. Gak semua. Ibu hamil. Jadi. Kasus yang. Reproduksi. Misalkan kayak. Mungkin mensnya. Kelebihan. Maksudnya. Mensnya tidak teratur. Mensnya. Darahnya berlebih. Itu. Yang perlu dirawat. Di ruangan itu. Gitu. Jadi gak semua. Istilahnya. Ibu hamil. Doang yang ada di ruangan itu. Nah. Waktu itu. Yang paling. Khas banget. Di ruangan itu adalah. Kayak. Tangisan bayi sih. Lebih kayak. Suara bayi. Suara bayi. Istilahnya. Jadi. Walaupun gak ada. Pasien hamil disitu. Pasti selalu ada. Suara bayi nangis. Dan suaranya itu. Gak cuman satu. Jadi. Saut-sautan. Dan lumayan lama. Sekitar satu. Sampai dua menit. Gitu. Jadi waktu itu. Aku. Ngalamin. Itu siang-siang loh. Maksudnya. Kayak dinas siang itu kan. Dari jam dua siang. Sampai jam sembilan malam. Itu. Kalau gak salah. Masih sekitar jam tiga deh. Jam tiga. Jam empat sore. Itu aku. Masih ini loh. Maksudnya operan dinas pagi. Kan masih ada orangnya. Operan dinas siang. Maksudnya sekitar enam orang. Di dalam. Nurse Station itu. Nah. Di situ kita kebetulan. Gak ada pasien. Lahiran kak. Maksudnya kita gak ada. Lagi gak ada bayi. Iya. Ada ibu hamil. Cuman belum lahiran. Mungkin waktu itu. Jatuh lahirannya sekitar. Mungkin besokannya. Atau mungkin lagi pembukaan. Pembukaan berapa. Tapi belum lahiran. Kita rame-rame disitu kan. Berenam. Masih siang. Masih. Ketawa-ketawa. Masih istilahnya. Masih bercanda-canda gitu. Bahasanya. Terus tiba-tiba. Kedengeran suara bayi. Bayi pertama kayak. Nangis biasa gitu. Itu belum ada yang ngelah tuh. Belum ada yang ngelah. Sampai. Kayak. Udah ada mulai. Beberapa saat tuh. Bayi. Bayi. Pada nangis. Jadi kayak saw-sawtan ya. Saw-sawtan. Itu kita berenam langsung. Bayi. Ada bayi. Ada bayi nangis. Ada bayi nangis gitu. Kayak. Berenam tuh. Diem gitu loh kayak. Dari mana suaranya? Dari mana suaranya? Pas didengar-dengar suaranya. Dari arah tempat. Kita suka mandiin bayi. Di paling belakang itu kan. Kita kalau misalkan ada pasien bayi kan. Kita main. Bukan mainnya. Kita kayak mandiin. Ya itu barengan. Misalkan di satu ruangan. Yang lahiran ada lima. Lima bayi. Bayinya tuh kita bawa. Kita mandiin di satu ruangan yang sama. Jadi gak atu-atu gitu. Jadi selima-limanya bayinya kita mandiin. Istilahnya di ruangan itu. Nah ini. Kedengerannya tuh dari ruangan tempat kita suka mandiin bayi itu. Tapi kita gak ada yang berani buat. Buat masuk ke ruangan itu. Enggak. Jadi bener-bener sekitar 1-2 menit itu kita dengerin dia nangis aja gitu. Bayi nangis aja. Jadi ngebayangin kalau misalkan kejadiannya tuh malam apa. Itu gimana rasanya. Kita aja yang bareng-bareng. Siang-siang aja itu digituin gitu istilahnya. Kita tuh kecuman diem doang gitu loh. Kayak menganggap. Ya biasa juga. Oh udah bayi, udah bayi. Udah diemin aja. Sampai berhenti sendiri. Berhenti sendiri diem. Kita 1-2 menit. Udah gak kedengeran lagi. Udah. Kita cuman kayak kode-kodean doang kayak. Gitu-gitu kayak. Gak ada, gak ada. Sama sekali satu bayi pun di ruangan itu. Walaupun itu ruangan bayi. Tapi suara bayinya ada. Yang denger juga gak cuman satu orang kan. Enggak. Itu urban legend masing-masing ruangan tuh. Karena hampir semua karyawannya tuh udah tau. Dan rata-rata udah ngalamin sih. Jadi udah kayak pada biasa aja. Dan dianggap sudah biasa gitu. Tapi untuk kayak. Kayak sucer cantik. Mukanya kayak apa. Bayi-bayinya datang gak dari mana. Suaranya itu gak ada yang tau. Gak ada yang bisa kayak. Ini loh mukanya kayak gini loh. Atau bayinya bayi yang ini. Apa bayi kayak gimana tuh. Gak ada. Sampai sekarang kayaknya. Jadi kayak udah cerita-cerita legend aja. Udah mungkin sering didengar mereka-mereka orang nih. Jadi dia anggapnya udah. Walaupun istilahnya aku. Istilahnya rolling-rolling kemana-mana. Tapi udah tau lah. Maksudnya. Kita misalkan di rolling ke ruangan A. Ruangan A udah ada cerita ini. Yaudah jalanin aja. Kalau ketemu yaudah. Gak ketemu ya jangan dicari gitu. Maksudnya ya kebetulan lagi ketemu lagi di ruangan itu lagi ketemu lagi ngalamin yaudah. Lagi apesnya ya. Lagi apesnya. Tapi sejauh ini pernah ada yang sampai ekstrim gak sih? Kalau di pengalaman mbak sendiri ya. Maksudnya pernah ngeliat sosok yang bener-bener bukan orang lah. Bisa dikatakan ya kayak misalkan mukanya hancur atau apa gitu. Pernah juga ada gak sih sosoknya gitu? Banyak sih. Soalnya kan itu rumah sakit tua ya. Rumah sakit tua istilahnya. Namanya rumah sakit gak mungkin gak ada. Yang paling sering sih sering banget menyerupai teman kita sih. Kayak istilahnya. Misalkan dateng dinas nih. Ada teman kita nih. Di depan kita gitu. Kita operan sama dia. Kita ngobrol sama dia. Operan pasien operan ini. Terus gak lama ditinggal sama dia. Terus ada yang dateng. Dia yang dateng, dia yang asli yang dateng gitu. Jadi kita kayak. Lo dari mana? Gue baru dateng. Enggak, lo udah operan sama gue tadi. Lo ke kamar mandi. Lo ke sana. Enggak, gue baru dateng. Lo demi apa? Demi Allah gue baru dateng. Jadi yang operan sama aku tadi. Seringnya sih gitu. Jadi istilahnya. Kerja. Kerja. Jadi perawat itu. Bahasanya jadi. Jadi bikin. Ini loh. Kayak ini. Beneran orang apa bukan? Maksudnya. Beneran teman kita atau bukan? Karena banyak banget. Selama ini kejadian-kejadian kayak gitu. Gila sih. Nah tapi untuk yang tadi nih. Yang di ruangan pertama. Yang sos tercantik lah ya. Yang ngalamin diambil darahnya. Berarti cuma satu yang mbak alamin ya? Baru satu doang. Sebelum aku. Tapi udah lama banget. Mungkin sekitar lima atau berapa. Sepuluh tahun yang mundur setelah aku gitu. Baru ngalamin lagi. Selama mbak kerja di situ. Berarti cuma ada kejadian sekali aja tuh. Yang di ruang itu. Yang aku tau ya. Selama ini cuma ngeliat sosoknya aja sih. Dan itu selalu dari belakang. Kayak gak pernah. Muka gitu loh. Jadi kita gak pernah tau dia secantik apa. Kan kita pengen tau ya. Semua pasien bilang dia cantik gitu. Tapi ada laporan dari pasien yang lain gak sih? Ke mbak nih misalnya laporan. Saya juga ini. Lebih kayak ke ini sih. Kayak nanyain perawat gitu. Misalkan kayak. Mbak. Temannya tadi kemana gitu. Saya lihat temannya gitu. Firasat aku kan kayak. Oh mungkin. Jajan dia. Maksudnya suster cantik kali. Yang ditanyain gitu. Karena menurut pasien. Dia ngeliat perawat ada empat. Sebenarnya yang jaga tiga gitu. Jadi kayak mungkin pasien ngerasa kayak. Suster berdua doang. Suster berini doang. Bukannya berempat. Bukannya berini gitu. Jadi kadang pasien yang. Jadi hampir pasien yang ini sih. Yang ngingetin kita. Yang ngasih tau kita. Kalau ada suster cantik gitu. Bahkan yang jaganya malah gak ini. Yang gak sadar ya. Dan kita kayak. Biasa aja gitu. Tapi kan. Yang liat malah orang lain. Rata-rata sih selalu malem sih. Kejadiannya memang. Beda sama ruangan lain. Mungkin bisa siang-siang borong. Bisa apa. Nah. Tapi kan di ruangan perawat ini. Ada CCTV gak sih mbak? Gak ada kalau di luar. Di luarnya. Nah sempat ini gak sih. Kayak penasaran. Ngecek coba di pintu ini. Barangkali ada yang keluar gitu. Pas kejam sih itu. Pernah ada yang ngecek kan? Gak sih. Maksudnya sampai ke arah CCTV itu. Kayaknya. Gak ada penasaran apa yang ngecek ya? Gak mungkin sampai. Maksudnya gak sampai segitunya gitu. Karena kita udah menganggap. Biasa ya. Bukan biasa dalam artian kita. Oke ada mereka di sekeliling kita. Enggak. Kita kayak udah ngerasa. Oh yaudah gitu. Atau gak ganggu apa gini. Cuman kalau sudah sampai. Beresahkan nih sebenarnya. Iya benar. Nah berarti kan. Si suster ini udah dibilang. Urban legend ya. Pernah denger cerita. Ini gak sih. Kayak misalnya dari senior. Mbak atau dari atasan Mbak. Tentang si suster ini dulunya. Apa nih? Apa dia suster beneran? Atau dimana gitu? Kalau dari penampakannya kan. Dari yang terlihat. Itu sama. Dalam artian. Yang pernah lihat. Itu selalu bilang sama. Yang capnya tinggi. Yang warnanya putih. Putihnya putih. Kucel gitu. Putih-putih pudar gitu. Itu sama sih. Maksudnya. Kita ngeliatnya tuh. Persepsi kita tuh sama. Sepenglihatan kita tuh suster cantik. Untuk kita tuh seperti itu gitu. Cuman istilahnya. Ada kisah apa. Itu. Kayaknya gak. Gak. Gak tau deh. Maksudnya kayak. Untuk ke senior. Yang paling senior aja tuh. Juga belum. Gak tau. Gak tau. Gak ada cerita. Iya barangkali kan. Pernah ada yang suster disini meninggal. Atau apa kan. Kita belum tau. Berarti ya. Gak tau sih. Gak tau. Nah kalau untuk yang di tadi nih. Ruangan ibaratnya. Khusus buat. Orang hamil. Orang inilah ya. Nah disitu. Mayor itu suara bayi aja nih. Suara bayi. Dan istilahnya. Suka. Ini loh. Suka iseng tuh. Dalam artian. Suka pindah-pindah. Apanya nih. Suaranya. Suka pindah-pindahin bayi. Kadang. Oh bayi asli. Bayinya iya. Jadi kadang. Kita udah nganterin ke ibunya. Terus kadang ibunya istilahnya. Ngeh. Bayinya gak ada gitu paling. Jadi bayinya tuh. Tiba-tiba pindah tempat aja. Itu pernah ada. Tapi itu bukan aku yang ngalamin ya. Maksudnya aku denger cerita dari senior aku. Jadi bahasanya. Bayi-bayi ibu ini tau-tau gak ada. Atau misalkan kita bawa. Bawa dari kamar. Itu lima bayi. Tiba-tiba pas lagi mandiin. Cuma ada empat gitu. Gitu. Satunya di empat ini apa? Gak, gak tau. Jadi dipindahin di ruangan lain. Yang kosong. Jadi taunya dari tangisan bayinya aja. Itu. Tapi aku taunya dari cerita-cerita aja. Cerita senior aku di ruangan itu. Yang aku alamin cuma tangisan doang sih. Alhamdulillah selama ini urban legend yang aku alamin. Aku gak halu sendirian gitu. Maksudnya gak cuman pikiranku aja gitu. Temen aku juga sama ngeliatnya. Senior aku juga sama ngeliatnya gitu. Berarti emang sosok yang sering mengolah itu tuh di ruang bedah. Si suster cantik lah ya. Dan itu yang mayoritas yang ngeliat malah pasiennya sendiri. Dan perawatnya malah gak ada yang ngeliatnya. Cuma ngeliatnya dari belakang. Yang aku bilang yang mulai beli cantik itu pasiennya sendiri. Tapi kacau sih kalau yang di ruangan bayi itu. Yang sampai mindahin bayi. Bahaya juga ya. Jadi kadang senior aku misalkan yang aku bilang tadi. Ngeluarin pasien, ngeluarin bayi lima. Tapi pas mau dibalikin cuma empat gitu. Satunya ternyata ada di ruangan yang kosong. Ada di ruangan pasien yang gak ada pasiennya gitu. Cuma itu kedengeran nangisnya aja gitu. Jadi ibaratnya kalau dinas malam disana. Udah diwati-wati kayak kalau bisa jangan tidur-tidur banget. Takut ada, maaf ya kayak mungkin aneh-aneh. Takut bayinya diambil. Oh iya diculik juga. Diculik apa gimana? Diculik apa gimana? Tapi kacau juga sih kalau emang benar-benar gak dijagain. Bahaya juga. Tapi kalau yang di spesialis apa yang tadi bayi itu. Dia cuma jaga sendiri berarti yang waktu kejadian diambil bayinya? Rata sih kalau dinas itu minimal dua orang sih. Harusnya dua ya? Minimal dua sampai tiga orang. Cuma yang itu aku denger ceritanya aja. Yang ngalamin sendiri. Yang ngalamin sendiri cuma denger tangisan yang gak ada bayinya. Dan itu kita berame-rame siang-siang istilahnya. Tapi pernah ada gak sih Pak? Misalkan di ruangan bayi itu kan sering bayi nangis nih. Pernah ada kejadian gak sih kayak bayi yang disitu meninggal? Atau gimana di ruangan itu? Selama aku di ruangan itu sih belum ya. Jangan sampai sih. Soalnya kan kalau ada suara-suara gini berarti kan ada sebab. Ya biasanya aku satu nangis semuanya nangis sih. Kak. Iya. Biasanya. Biasanya. Lumayan serem kalau tiba-tiba ada suara bayi nangis. Di ruangan padahal gak ada bayi waktu itu ya? Iya gak ada bayi. Bener-bener gak ada bayi. Cuma ada ibu hamil yang lagi yang kita lagi nunggu mau lahiran aja. Dan bener-bener nangisnya tuh lumayan lama. Sekitar semenit, semenitan itu. Selama kerja di sana, pernah gak sih mbak kebagian ngurus ke kamar jenazah nih? Ada juga gak pengalamannya di situ-situ? Kalau untuk itu sih belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Berarti berharap ada nih. Belum ada ya. Tapi udah gak kerja di sana sih ya? Udah, udah. Udah gak kerja di sana. Cuman kalau suka bercanda kan sama temen gitu ya. Masih kerja di sana. Masih suka ngeliat sutur cantik gak? Masih suka ngeliat ini gak? Mereka masih ngeliat? Ya masih dalam jangka waktu 1-2 tahun aku gak kerja di sana. Ya paling masih ada sekitar kayak penampakan-penampakan aja sih. Kayak diliatin sosoknya aja. Gak sampe yang kayak cerita aku tadi gitu. Masih-masih ada gitu. Kacau. Tapi untungnya si suster cantik ini gak sampe fisiknya gak main kasar. Iya. Ini bikin kita bingung. Maksudnya kok bisa pasien itu sama dia itu setenang itu. Maksudnya pasien itu tuh gak ngerasa kayak suster ini tuh bukan orang lain gitu. Ngerti gak sih Kak? Jadi dia tuh ngerasa ini emang suster. Memang suster yang kerja di sini gitu. Gak nyeremin juga berarti. Dan dia ngambil darah. Maksudnya kayak kalau pasiennya takut pasti kayak gak mau dong diambil darahnya. Ini kayak sukarela aja gitu. Mau diambil darahnya. Dan dia bilang sama kita dia cantik. Berarti kan bahasa logikanya kan gak serem dong ya. Gak nakutin dong ya Kak. Iya bener-bener. Darahnya ini gak. Mereka saksiannya diambil darahnya. Dan gak ada bekas. Iya. Itu yang nangis sih. Yang paling kaget tuh itu. Tapi dia sadar gak sih waktu pas mbak tanya. Kan ngambilnya di kanan nih. Dia sadar gak sih kok di kanan gak sakit nih ya gitu. Dia nanya gak. Dia tuh kayak gini. Oh iya aku lupa bilang. Ini dia cuma bilang gini. Yang diambil darahnya di tangan kanan Pak. Iya katanya gitu kan. Oh diambilnya jam berapa pas kita jam 2an. Ini apa namanya bahasanya disini Pak. Iya gak sakit. Oh. Pas diambilnya dia bilang gak sakit. Hebat ya perawatnya gak sakit ngambil darahnya. Iya. Saking gak sakitnya sampe gak ada. Sampai gak ada bekas. Yang sampe sekarang masih bingung. Sampe sekarang aku masih suka nanya itu. Darahnya dibawa kemana. Nah itu dia. Ngerinya ya darahnya di. Masa bersih sama tuh. Si sosok. Kita kan gak tau. Ngambilnya pake apa. Coba 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 coba. Gitu. Digumpulin mungkin buat dikasih ke PMI. Buat dihonorin ya kan. Aduh gacau gacau. Oke itu dia tadi cerita dari Mbak Hatika. Tentang pekerjaannya di sebuah rumah sakit. Di daerah Jakarta ya Mbak. Dan pengalamannya ngeri-ngeri sedap juga. Kalau kita yang ngalamin. Dan mungkin nih bagi kalian yang punya pengalaman juga yang di rumah sakit. Atau pernah tidur apa. Pernah sakit. Dirawat lah ya. Pernah dirawat dan ngalamin kejadian sama. Nah barangkali rumah sakitnya sama nih Mendy ceritain nih. Oke oke terima kasih banyak nih Mbak Hatika. Udah berbagi kisahnya di kisah tengah malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing gue mau ngingetin lagi nih. Buat kalian yang pengen bercerita juga. Seperti Mbak Hatika disini. Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri. Dan Mbak Hatika juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.